Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'inu ala umud dunia wakil Wa ala alihi wa safi ajma'in Ihwanul mu'min rahimakumullah Kembali saya akan menyampaikan Tentang ayat-ayat kauniyah dan kauliyah Yang intinya tidak lain dan bukan adalah Untuk menghilangkan salah kaprah dan mitos Yang selama ini sering terjadi Sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada kita semua umat Islam Yaitu untuk memikirkan penciptaan Allah Dan juga untuk memandang Bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah silih berganti Supaya manusia itu memahami Maka pandanglah bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah silih berganti Supaya kami memahami Ihwanul mu'min rahimakumullah Tanda-tanda kekuasaan Allah silih berganti Ada rembulan tersenyum Ada rembulan separuh Ada rembulan penampakan penuh atau bulat Ada rembulan yang dilingkari Ada pula matahari yang dilingkari Seperti pernah terjadi di Jogja pada saat gunung merapi meletus Ihwanul mu'min rahimakumullah Kita kembali akan ngaji alam Yaitu sesungguhnya setiap peristiwa dan kejadian adalah merupakan suatu peringatan dan pelajaran Untuk kita semua Agar kita semua mengambil ibroh Mengambil pelajaran dan hikmahnya Lalu apa yang akan sampai Saya sampaikan sore hari ini adalah Tentang rembulan tersenyum Rembulan tersenyum Berdasarkan pengamatan Renungan Pemikiran Pendalaman yang sangat sungguh-sungguh Yang disesuaikan dengan Al-Quran dan Hadis Maka menyimpulkan bahwa rembulan tersenyum adalah Istarat untuk kita semua Agar menghadapi hidup ini dengan penuh senyum Penuh senyum artinya Jangan terlalu sedih bila mana tertimpa musibah Jangan terlalu gembira bila mana mendapat suatu kesuksesan dan keberhasilan yang luar biasa Karena terlalu sedih akan mengakibatkan putus asa oleh rahmat Allah Putus asa atas rahmat Allah adalah dosa besar Dan kemudian Bila terlalu bangga Terlalu gembira Adalah Akan mengakibatkan manusia itu jadi lupa Dan membanggakan diri Sehingga lupa siapa sesungguhnya yang memberi kesuksesan dan sebut Allah pun sudah beringatan kepada kita Dalam surat al-adid Yaitu Jadi janganlah terlalu sedih Jangan terlalu gembira Sedang sedang saja Ihwanul mu'min rahimakumullah Isarat bulan tersenyum adalah Hadapi hidup ini dengan penuh senyum Artinya diberintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar selalu bersyukur Bersyukur Atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita Karena sesungguhnya kalau kita semua menghitung Atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita Misalnya kita semua tidak akan mampu menghitung Jumlahnya atau nominalnya berapa Al-Quran pun sudah memperingatkan Yaitu Seandainya manusia itu menghitung Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kamu semua Maka sesungguhnya Kamu semua tidak akan bisa menghitung Jumlahnya Itulah Nikmat Itu sangat banyak sekali Contohnya Nikmat proses dalam penciptaan manusia Nikmat dijadikan manusia Nikmat diberi rezeki yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian nikmat diberi ilmu Dan hidayah Pada kita semua Nikmat Dalam persatuan maupun persaudaraan Itu adalah semuanya adalah Suatu nikmat-nikmat yang tidak ternilai harganya Kemudian Yang lebih mudahnya lagi adalah Kita lapar Kemudian makan Itu sesuatu yang nikmat Kemudian kita buang air besar BAP Itu sesuatu yang sangat nikmat Kita haus Minum Itu nikmat Jangan lupa Buang air kecil pun Itu sangat nikmat Kemudian kita bisa bernafas Subhanallah Bila mana kita Sukar bernafas Itu aja Sudah susah sekali Ada dengan bantuan Oksigen di rumah sikit Dan sebagainya Biaya yang tidak ternilai Itu adalah Kita bisa bernafas Itu nikmat Kita bisa buang gas di belakang Melalui belakang Itu juga suatu nikmat Itulah nikmat-nikmat Yang jarang kita syukuri Jarang kita Ingat kepada Yang pemberi nikmat Semuanya nikmat itu Sangat besar Maka Bila mana kita mendapatkan Suatu nikmat Bersyukulah Dengan menyebut Hamdallah Syukur bil kauli Syukur bil kolbi Maupun syukur bil fi'li Syukur bil kolbi Artinya Kita selalu Mengingat pada Allah Berdikir kepada Allah Karena Allah Yang beri nikmat Yang sangat banyak Kemudian kita Dengan Kauli Syukur bil kauli Dengan mengucap Alhamdulillah Atau hamdallah Kemudian Syukur bil fi'li Adalah Dengan perbuatan kita Yang senantiasa Meninggalkan larangan Dan melaksanakan Perintahnya Itulah Hidup yang penuh nikmat Maka syukurilah Hidup ini Dengan Penuh syukur Jalanlah hidup ini Dengan penuh syukur Jangan mengeluh Jangan terlalu sedih Dan jangan terlalu gembira Begitulah Yang Allah Sampaikan kepada kita semua Dengan isyarat yaitu Bulan tersenyum Demikian Semoga kita memahami Apa yang saya sampaikan Karena Saya Al-Fakir Bukanlah ahli tata bahasa Saya adalah manusia biasa Yang tidak luput dari kekurangan Maupun Kekeliruan Ataupun kesalahan Ihwanul mu'min Rahimahkumullah Bila Mana tadi ada sesuatu yang benar Adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala Namun apabila dari Kami ada Suatu keliruan Itu adalah Semata-mata kebutuhan saya Untuk itu mohon maaf Yang sebesar Sebesarnya Wallahul mu'afiq Ila'akwa'mi ta'riq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih